Session pertama yang diselenggarakan oleh Ministry of Finance Cyber Guardians tentang tren keamanan cyber tahun 2024 Bapak Ibu, acara ini diselenggarakan pada hari ini, hari Jumat 12 Januari 2024 Dalam rangka memperkenalkan komunitas keamanan cyber kementerian keuangan dan sekaligus memberikan edukasi terkait dengan keamanan cyber Bapak Ibu, para hadirin yang hadir pada sharing session hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya Perkenalkan saya Bintang Felinia yang hari ini selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini Nah, Bapak Ibu sebelum kita memulai acara pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara kita Yang pertama, sambutan sekaligus launching komunitas MOPSIGI atau Ministry of Finance Cyber Guardians oleh Ketua MOPSIGI, Bapak Eko Sigit Purnomo Dilanjutkan dengan penjelaskan rencana kegiatan tahunan dan pengenalan pengurus inti oleh Wakil Ketua MOPSIGI, Bapak Agung Nugroho Yang kedua, dilanjutkan dengan sesi sharing session mengenai tren keamanan cyber tahun 2024 oleh narasumber kita, Mbak Nur Imrohatun Solihat Yang ketiga, dilanjutkan dengan acara diskusi, kemudian sambutan penutup atau closing remarks oleh Ketua MOPSIGI, Bapak Eko Sigit Purnomo Dan yang kelima adalah penutup Bapak Ibu, peserta yang hadir hari ini demi kelancaran acara kita bersama, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dari kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Baik, Bapak Ibu, berdoa kita dapat cukupkan Melangkah ke acara pertama ini Bapak Ibu, kita melangkah ke acara sambutan sekaligus launching komunitas oleh Ketua Ministry of Finance Cyber Guardians, Bapak Eko Sigit Purnomo Dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan rencana kegiatan tahunan oleh Wakil Ketua, yaitu Bapak Agung Nugroho Baik, kepada Bapak Eko Sigit Purnomo dan Pak Agung Nugroho, kami silakan Siap, makasih Mbak Bintang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua Mungkin pertama-tama terima kasih ya teman-teman sudah berkanan ikut gabung nih dalam acara sharing session pertama nih Sekaligus launching MOFGG, atau Ministry of Finance Cyber Guardians Sebelumnya ini mungkin terkait yang MOFGG ini, mungkin kami sebagai apa ya, mimin Mimin untuk grup MOFGG mungkin menginfokan dulu terkait nama Sebelumnya kan sempat beberapa kali berganti dari MOFGG kemudian menjadi MOFGG Nah habis itu ternyata setelah berdiskusi, terus kemudian meminta saran ke pimpinan, ke para teman-teman yang lain, mimin yang lain Ini akhirnya apa, karena nama yang lama itu bisa menimbulkan kesan negatif Jadi kami memutuskan untuk mengganti nama menjadi MOFGG atau MOF Fiber Guardians Jadi sebelumnya mohon maaf kalau namanya sering berganti-ganti Terus yang kedua, soal latar belakang di bentuknya komunitas pamanan cyber atau cyber security di Kemenkeo ini Mungkin, apa ya, yang pertama dulu sempat ada grup nih, grup PA, security di lingkup Kemenkeo Yang isinya banyak sharing session dan banyak sharing-sharing lewat mengalami grup PA Terus habis itu dari teman-teman Ijeni pernah mengadakan, kemudian mengadakan apa ya, pertemuan lah Pertemuan pertama untuk mengumpulkan para entusias cyber security di Kemenkeo Dari situ kemudian terbentuklah ini MOFGG Yang sebenarnya tujuan utamanya itu apa ya, untuk menampung lah, menampung para entusias di cyber security Seperti para pegawai lingkup Kementerian Keuangan atau SMV Untuk bisa menyalurkan bakat lah Menyalurkan bakat di bidang cyber security, baik itu berupa sharing session, workshop, dan lain-lain Nah nanti, kedepannya ini tentunya MFGG ini Kita berharap bisa dapat membantu Kemenkeo Dalam rangka menambah awareness dari seluruh pegawai Juga mungkin membantu teman-teman di kantor pusat untuk Meningkatkan kesadaran keamanan informasi Dan juga mungkin ikut terlibat langsung dalam penanganan insiden Mungkin kalau diminta ya kita siap gabung itu Terus yang kedua mungkin kita perkenalkan logo lah Logo nanti kita lihat Nah ini adalah logo MOFGG atau Industry of Finance Cyber Guardian Di sini ada konsepnya itu merujuk pada tiga logo Logo Kemenkeo sendiri, kemudian National Institute of Standard and Technology Frameworknya, lima frameworknya, kemudian teknologi di sini Logo Kemenkeo mewakili segi lima atau pentagramnya Kemudian pentagram ini juga mewakili lima framework NIST itu Mulai dari identify, protect, detect, respond, dan recover Nah di sini ditambah dengan sebagai anggota DMAFGG Kita diharapkan dapat membantu lah Membantu Kementerian Keuangan dan SMP dalam rangka Melindungi nggak cuma teknologi tapi juga tata kelola Manusianya dan mungkin juga lain-lainnya Ini yang dilambangkan dengan huruf C Ini mungkin penjelasannya seperti ini Terima kasih banyak untuk yang sudah membantu Mendesain logo Ini mungkin setelahnya logonya Menjelaskan bahwa kita sebagai seluruh anggota DMAFGG itu siap Dalam membantu Kemenkeo untuk melindungi dan juga Menyebarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan Baik itu di lingkungan kerja maupun mungkin di luar Mungkin sekilas mengenai logo ya Mungkin selanjutnya ya setelah ini Mungkin nanti ada sharing session dari teman-teman Kemudian untuk agenda-agenda lain nanti akan dijelaskan oleh Mas Agung Nah mungkin sampai di sini Nah demikian Mungkin sambutan dari saya mungkin sedikit juga Apa yang namanya Soft launching lah Soft launching untuk MFGG Dan semoga MFGG ini ke depannya dapat Lebih berguna lah Berguna bagi Kemenkeo dan juga bagi Indonesia Khususnya dalam rangka Menangani Apa ya Menangani dan Menambah kesadaran di bidang keamanan informasi Demikian saya kembalikan ke MC Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ekosiki Purnomo Atas sambutannya dan juga sekaligus Soft launching atas komunitas MFGG hari ini Kemudian kami lanjutkan ke acara yang kedua Yaitu penyampaian kegiatan tahunan Dan juga pengurus dari MFGG Kepada Wakil Ketua Bapak Agung Nubroho Kami silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Rekanikan sekalian Terima kasih Mbak Bintang Selaku moderator Izin Bapak Ibu sekalian ini memperkenalkan Untuk kami yang di belakang meja MFGG Untuk sementara ini Kami masih dalam format admin Selaku admin Kita sedang proses untuk bisa rekrutmen Untuk nanti kita bisa susun Dalam struktur yang lebih baik Untuk selama ini Sementara ini Yang fix mungkin baru untuk yang ketua Ada Pak Ekosikit Dari perpendaraan Sekarang bertugas di Kanwil Di CPB Yogyakarta Di IE Kemudian saya sendiri Yang mendampingi Agung Nubroho Sekarang berposisi di Auditor di Inspektor Ratiga Kemudian untuk Yang ini masih rangkep-rangkep Ada yang untuk rekan-rekan Ada yang dipublikasi Kemudian yang di Penyiapan event Kemudian di membership Dan sebagainya Nanti coba kita susun lagi Kita sesuaikan Sesuai dengan rekrutin kemarin Sementara ini Kita di handle oleh Ada Mbak Nur Imro Atun Dari Ijen Silahkan Mbak Ini kemudian Ada Mas Iqbal Juga dari Ijen Kemudian juga ada Mas Siwa dari Ijen Kemudian ada Mas Anggata Mahindra Dari LPEI Kemudian ada Mas Irmawan Effendi Dari perpendaraan Kemudian juga ada Mas Rusvandi Yang dari PPBK Ini nanti Kita sesuaikan Untuk struktur Sesuai dengan Rekrutin kemarin Kemudian untuk Selama setahun ini Kami merencanakan Untuk Sebagai Meletakkan fondasi Untuk Kegiatan komunitas ini Fokusnya untuk bisa Eksistensi Untuk selama setahun ini Kita bisa Lebih firm Nah ini beberapa Kegiatan yang kita Rencanakan Untuk bisa kita Selenggarakan Kita catwalkan Nanti setiap Pekan Di Sedianya di hari Jumat Kita sediakan Selat waktu Untuk nanti kita Bisa lakukan Sharing session Terkait dengan Keamanan cyber Keamanan informasi Kemudian Pelindungan data Pribadi Dan topik-topik Yang terkait Dengan harapan Bisa menjangkau Seluruh tema Kemudian juga Dengan Sifat yang Apakah ini Yang dari Penyampaian sifatnya Keamanan secara umum Secara general Yang manajerial Kemudian sampai teknis Semoga nanti Kita bisa sediakan Kemudian juga Kita rencanakan Nanti Seperti sebelum-sebelumnya Di kegiatan sebelumnya Kita bisa Menyenanggakan Event yang Lebih besar Nanti kita bisa Semacam Mengadakan seminar Harapannya Kemudian juga Di tahun ini Juga kita bisa Mulai lagi Mengadakan Semacam Lomba Terkait dengan Keamanan informasi Nah ini mungkin Sebagai Pengantar Untuk di Kegiatan kami Dari Tim of Duck Mohon Bantuan Dukungan Dari rekan-rekan Sekalian Untuk Ya ini Komunitas kita bersama Ini milik kita bersama Jadi Masing-masing Bisa punya peran Untuk bisa Membesarkan Komunitas ini Ini sepanjang Pengalaman kami Rasanya Baru di Kemen-Q Kita bisa Punya Forum Keamanan Seperti ini Dengan Potensi member Yang cukup banyak Terakhir Kemarin Sudah 300an member Yang tergabung Di WA Group Dan Ada Di Oprol dan diskusi kami Dengan rekan-rekan Yang di KL lain Ini Rasanya Belum ada Yang sampai Sebesar ini Ini harapannya Nanti kita juga Bisa Memberikan Manfaat juga Tidak hanya Di Kemen-Q Karena beberapa Event Seperti misalnya Sering-sering ini Kita juga Buka Untuk umum Jadi tidak Hanya yang Di Kemen-Q Saja Yang di Pemerintahan Maupun Yang di Akademisi Maupun Yang di Sektor Swasta Sendiri Juga bisa Ikut Bergabung Untuk Yang di Sini Dan Juga Misalnya Rekan-rekan Saya punya Kompetensi Terkait Dengan Sekuriti Di bidang Ini Kemudian Berkenan Misalnya Mau Saya Pengen Ikut Sering Nanti Silahkan Nanti Bisa Menghubungi Rekan-rekan Yang Ada Di Admin Untuk Nanti Kita Bisa Susun Kapan Kira-kira Jadwal Yang Tepat Untuk Nanti Rekan-rekan Bisa Demikian Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Terima kasih Atas Penyampaian Kegiatan Tahunan Dan Susunan Pemurus Yang Disampaikan Oleh Wakil Ketua Mopsiji Bapak Agung Guru Bapak Ibu Setelah Dilakukannya Launching Soft Launching Dan Penyampaian Kegiatan Dan Susunan Pengurus Inilah Saatnya Kita Akan Beranjak Ke acara Berikutnya Yaitu Adalah Acara Sharing Session Mengenai Trend Keamanan Siber Tahun 2024 Dengan Narasumber Kita Mbak Nur Imruatun Selihat Nah Kalau Saya Biasanya Manggilnya Mbak Iim Bapak Ibu Kalau Seandainya Kita Ngomongin Tentang Mbak Iim Tentang CV Mbak Iim Mbak Iim Ini Saat ini Sekarang Menjadi Auditor Muda Inspektora Jenderal Kementerian Keuangan Mbak Iim Ini Bidangnya Di bagian IT Tapi Sebenarnya Mbak Iim Ini Ternyata Setelah Saya cari Ternyata Mbak Iim Ini Sudah Belajar IT Sejak Tahun 2012 Bapak Ibu Jadi Pertama Kali Penempatan Mbak Iim Ini Adalah Bergulatnya Tentang IT Jadi Sebenarnya Dunia IT Sudah Menjadi Sahabatnya Mbak Iim Mungkin Kurang Lebihnya Seperti Itu Nah Dalam Menunjang Profesinya Mbak Iim Sebagai Auditor IT Tentunya Mbak Iim Ini Punya Sertifikasi Juga Bapak Ibu Banyak Sekali Sertifikasi Yang Menunjang Keahlian Dan Profesi Mbak Iim Sebagai Auditor Mbak Iim Ini Punya Sertifikasi Terkait Dengan Internal Auditing Information System Auditing Information System Risk and Control Cyber Security Audit IT Governance IT Service Management Dan Computer Networking Banyak Sertifikasinya Dan Ditunjang Dengan Pendidikan Yang Dilakukan Mbak Iim Mbak Iim Memulai Pendidikan Ini Dari Diplomati Gastan Kemudian Melanjutkan Kejenjang Sarjana Di Universitas Lampung Dan Sekarang Sudah Memiliki Gelar Master Dari University Of New South Wallace Dan Semuanya Bapak Ibu Didapatkan Mbak Iim Dengan Biasiswa Nah Saat Ini Sudah Bergabung Di Tengah Tengah Kita Ada Mbak Iim Mari Kita Sambut Bapak Ibu Mbak Iim Hari Ini Selamat Pagi Mbak Iim Selamat Pagi Apa Kabar Mbak Iim Sudah Siap Untuk Penyampaian Materi Hari Ini Alhamdulillah Baik Insya Allah Siap Silahkan Mbak Iim Waktu Dan Layar Kami Serahkan Kepada Mbak Iim Untuk Menyampaikan Materi Hari Ini Baik Sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Bagi kita semua Sebelumnya Terima kasih banyak Atas kehadiran Dari rekan-rekan Sekalian Ini rekan-rekan Dimo Siji Tentu saja Dan Ini adalah Sebuah kehormatan Bagi saya Untuk menjadi Pembicara pertama Tentu bukan berarti Saya yang paling Sesuatu ya Tapi karena Ini Saya aja yang Ditaruh di pertama Nanti Teman-teman Bisa Menunggu Dan menyaksikan Pembicara-pembicara Di sharing session Selanjutnya Yang keren-keren Dan saya Cuma ditaruh Sebagai pembuka Ini sebenarnya Dan semoga Nggak nyasar Hari ini Jadi boleh Ke slide judul Semoga Nggak nyasar Jadi hari ini Kita akan bahas Terkait dengan Trend Keamanan Cyber 2024 Saya rasa Ini adalah Topik yang Sangat relevan Untuk dibicarakan Di awal tahun Buat kita tahu Apa sih sebenarnya Yang akan terjadi Kira-kira Di tahun 2024 Berdasarkan Prediksi Dari para Expert Jadi ini Saya mensalikan Dari beberapa Sumber Terkait dengan Trend-trend yang Akan Diperkirakan Terjadi di tahun 2024 Tentu Ada trend yang Baru Ada trend yang Berulang Karena yang namanya Sesuatu trend Bisa jadi berulang Setiap tahunnya Ternyata terjadi Hal yang sama Jadi nanti Mari kita lihat Bersama Dan ini adalah Trend global Jadi nanti kita juga Akan coba lihat Kalau di Indonesia Seperti apa Dan rasanya Sepertinya kita Di tahun ini Dan mungkin Dari beberapa tahun Terakhir Rasanya kita Tuh gak bisa Menutup mata Dari ancaman Keamanan cyber Yang ada Dimana-mana Rasanya ada Di sekeliling kita Meskipun kita Kayaknya merasa Oh saya tuh Bukan orang penting Kok data saya Mau buat apa Atau sebagainya Tapi ternyata Sebenarnya Ancaman cyber ini Mengancam Siapa saja Yang ada Di dunia ini Gak terkecuali Kita semua Yang ada di sini Dan tentu saja Sebagai bagian Dari organisasi Organisasi tempat kita Bekerja ini Kementerian Keuangan Juga punya Resource Punya data Punya informasi Yang sangat berharga Yang tentunya Kita akan coba Coba bareng-bareng Kita lindungi Bersama-sama Dan saya jadi ingat Karena bidang saya Auditing Jadi salah satu Publikasi yang biasa Saya baca di awal tahun Adalah Publikasinya Gardner Itu adalah sebuah Lembaga riset Nasional Internasional Sorry Dan di sana Ditempatkan Resiko Keamanan cyber ini Sebagai resiko Tertinggi Organisasi Jadi sekarang Kalau kita ngomongin Resiko apa sih Yang paling penting Buat organisasi Ternyata hasil risetnya Secara global Dinyatakan bahwa Resiko yang paling berbahaya Adalah Terkait dengan Keamanan cyber Itulah kenapa Saya rasa Kita Ini adalah Form yang bagus banget Yang untuk Kita sama-sama Belajar terkait dengan Keamanan cyber Boleh next Tadi juga sudah Sedikit disebutkan Saya Identitas saya Silahkan kalau mau Panggil saya Saya IIM Biasanya dipanggil Tadi saya pegawai Kementerian Keuangan Saat ini bertugas Di Inspektorat Jenderal Sebagai auditor Yang menangani Terkait dengan Auditing Oke Nah Ini saya membuka dulu Dengan satu quote Jadi Katanya Komputer yang paling aman Itu adalah Komputer yang Tidak dinyalakan Jadi Komputer yang paling aman Adalah Komputer yang tidak terhubung Dengan jaringan apapun Yang terisolasi Dari ancaman eksternal Seperti Hacking Malware Dan Akses yang tidak Terotorisasi Tapi Gimana caranya Gimana caranya Kita gak pernah Nyalain komputer kita Gimana caranya Kita gak pernah Terkoneksi dengan Jaringan apapun Kayaknya gak mungkin ya Di masa sekarang Kita sebagai individu Maupun sebagai bagian Dari organisasi Itu rasanya Tidak mungkin sekali Kita tidak terkoneksi Dengan jaringan Karena kita ada Proses berbagi resource Misalnya data Terus Kita berbagi resource Bersama lewat server Yang kita Datanya kita gunakan bersama Berarti apa? Berarti kita gak mungkin ya Di masa sekarang ini Tidak terhubung Dengan Internet Tidak terhubung Dengan jaringan Dan bahkan kita Sebagai personal Gak usah ngomongin Kita sebagai bagian Dari organisasi Jadi Kita sebagai personal pun Kita punya devices Kita punya Mungkin Handphone Kita punya Tablet Kita punya komputer Yang semuanya itu Rasa-rasanya Terhubung Sama Koneksi Internet Jadi Pilihan untuk Tidak mengambil resiko itu Tidak ada Rasanya sekarang Rasanya Kecuali kita mau tinggal di hutan Tidak punya apapun Tidak punya perangkat Apapun Itu baru kita bisa Memilih pilihan Tidak mengambil resiko Nah sekarang Karena kita Sudah memilih nih Jalan yang kita ambil Adalah jalan yang punya resiko Makanya Memiliki awareness Memiliki kompetensi Itu menjadi Sangat-sangat penting Di era sekarang Next Oke Saya mau bahas dulu Mungkin dari Trend yang Tak lekang oleh waktu Trend yang akan Selalu relevan Jadi ada trend yang Tadi saya sebutkan Ada trend yang berulang Ada trend yang baru Dan saya akan coba Sebutkan dulu Trend apa sih Yang sebenarnya Akan berlaku Sepanjang masa Kecuali Mungkin nanti ada Perubahan yang sangat Sangat signifikan Tapi sepanjang Kita bisa melihat Masa depan Maupun Masa kebelakang Ini adalah trend yang Sangat relevan Untuk kita bahas Next Jadi yang pertama Adalah Kenyataan bahwa Kita itu Akan semakin Terkoneksi We are more and more Connected Dan Secara hipotesisnya Itu gak akan Ada jalan untuk Mundur lagi ke belakang Untuk semakin Tidak terkoneksi Gitu ya Jadi secara global Manusia di dunia ini Karena teknologinya Semakin berkembang Seiring berjalannya Waktu Tentu kita akan Semakin bergantung Sama teknologi digital Dan juga sistem yang Interkoneksi Kita sebagai bisnis Maupun sebagai individu Rasanya semakin Kita akan Butuh Untuk terkoneksi Dalam Maksudnya Dalam arti Kita akan Semakin bergantung Sama TI Kita akan Semakin bergantung Sama informasi Yang disediakan Di internet Gitu ya Jadi Ketergantungan ini Adalah satu fakta Yang Rasanya sudah Tidak bisa lagi Kita hindarkan Dan bahkan Kita akan Semakin tergantung Selanjutnya Disebutkan Bahwa Ada Device Yang terkoneksi Jadi Jumlah device Yang terkoneksi Di dunia ini Ternyata Jumlahnya Adalah 30 Miliar Gitu ya Jadi di Tahun ini Sorry tahun kemarin Aduh belum move on ya Saya Udah 2024 Ternyata Jadi Jadi Kalau kita Bayangkan Gini Jumlah orang itu Di dunia Ada 8 Miliar Dan jumlah device Yang terkoneksi Ada 30 Miliar Berarti Setiap orang itu Kurang lebih Punya 3 Atau 4 Kalau di rata-rata ya Device yang Terkoneksi Dengan internet Gitu Dan Jumlah ini Tentu didorong oleh Kemajuan teknologi Jadi ada peningkatan Jumlah perangkat pintar Seperti Smartphone Terus Perlengkapan rumah Yang pintar gitu ya Smart devices Yang juga digunakan Di industri Gitu Jadi Kemajuan teknologi ini Menyebabkan kita punya Devices yang banyak banget Itulah kenapa Saya sebutkan tadi Bahwa kita itu Akan semakin Terkoneksi Nah Terus Kalau koneksi ini Jadi semakin banyak Apa nih Masalahnya Iya Masalahnya adalah Surface Atau lapisan Serangan Atau permukaan serangan Kita tuh akan meningkat Gitu ya Karena setiap device Yang terkoneksi Itu merepresentasikan Sebuah entry point Untuk attacker Gitu Jadi Bayangkan Kalau kita punya 30 miliar Devices Yang terkoneksi Di dunia Maka ini artinya Ada 30 miliar Entry point Yang potensial Digunakan oleh attacker Banyak banget ya Jadi Tinggal cari aja Yang mana ada celahnya Itu bisa dimanfaatkan Oleh attacker Nah jadi Yang pengen saya tekankan adalah Ketika teknologi kita anggap Bahwa ini meningkatkan efisiensi Ini meningkatkan kenyamanan Ini meningkatkan efektivitas Gitu ya Dia juga memperkenalkan Resiko-resiko baru Yang mana Kalau interkoneksi ini Bahkan ya Saya bayanginnya tuh Bukan cuman Kalau menyerang satu Udah selesai disitu Tapi karena kita interkoneksi Maka satu serangan Itu bisa Nyebar kemana-mana Merambat kemana-mana gitu ya Jadi Bayangkan ini jadi Menjadi sebuah konsep Yang super-super Penting untuk kita ketahui Next Oke Nah ini yang kedua Tadi kan udah disebutkan Bahwa kita tuh Semakin terkoneksi Gitu ya Dan yang kedua Adalah fakta Bahwa Cyber attack ini Atau serangan cyber Itu akan meningkat Secara eksponensial Berdasarkan waktunya Jadi semakin lama Serangan cyber ini Akan semakin banyak Gitu ya Dan sama kayak sebelumnya Saya sebutkan bahwa Secara hipotesis Ini tidak mungkin Kita mundur lagi Kita gak mungkin Mengalami penurunan Jumlah serangan cyber Gitu ya Dan ini Hal yang mengkontribusikan Hal tersebut Gitu Kenapa ini terjadi Karena ya tadi Disebutkan bahwa Ada peningkatan Jumlah device Yang terkoneksi Ada Ketergantungan Yang semakin tinggi Terhadap teknologi digital Dan sistem yang Interconnected Gitu ya Jadi Dengan semakin banyaknya Surface Atau Permukaan yang kita punya Untuk diserang Gitu ya Maka cyber attack ini Tentu jumlahnya Secara teori Akan semakin meningkat Dan ini Ada akselerasi Bahkan ya Kalau Saya lihat statistiknya itu Kita tuh jumlah Serangan itu Grafiknya tuh Cukup curam Gitu Naiknya tuh Makin banyak Gitu ya Jadi Ini sesuatu yang Perlu kita sadari Bersama Bahwa Serangan itu Akan semakin banyak Dan ini Increase Atau peningkatannya Ini gak cuman Dari jumlah Tapi juga dari Kualitas serangan itu sendiri Jadi peningkatan Dari Kecanggihan Dari Taktik Kriminal Cyber ini Akan semakin Meningkat Gitu ya Karena Seiring teknologi Bertambah Teknologi semakin maju Maka kapabilitas Dari orang-orang Yang mau memanfaatkannya Itu juga Sama Majunya Mereka juga akan Terus mencari celah Dengan teknologi-teknologi Yang berkembang Dan ini Sebabnya Saya rasa Topik ini Akan menjadi penting Untuk Terus kita diskusikan Topik keamanan cyber Next Nah ini Jadi Saya akhirnya cari tahu Sebenarnya Seberapa banyak sih Rate Atau tingkat Pertumbuhan Dari cyber attack Yang ada di dunia Jadi Disebutkan Ini Dari sumbernya Nanti Link Dari Artikel yang saya kutip ini Akan ada di belakang ya Jadi kalau misalnya Nanti teman-teman Pengen baca lebih lanjut Nanti akan Bisa Lihat di slide-nya Yang akan dibagikan oleh Panditia setelah ini Oke Jadi Cyber attack Ini Meningkat sebanyak 15% Banyak banget Ini Kayak Kalau misalnya 100 juta Jadi 115 juta Tahun selanjutnya Itu banyak banget ya Jadi cyber attack itu Peningkatannya Lebih Tinggi Gitu ya Dan Yang penting adalah Sebenarnya Kerugiannya Kerugian yang disebabkan oleh Serangan ini Itu juga Semakin meningkat Gitu ya Kalau disebutkan disini Tahun depan itu Diprediksi Bahwa cyber crime itu Akan Membuat Kerugian Bagi organisasi Di seluruh dunia Sekitar 10 Terion Lebih dari 10 Terion US dollar Gitu ya Itu artinya Jumlah yang sangat Besar Jadi tentu Ini Menggambarkan Tantangannya Semakin meningkat Yang dimiliki oleh Organisasi Maupun individu Dan Ini gambaran juga Bagi kita Bahwa Ya emang Landscape yang kita Hadapin Landscape yang kita Hadapin itu Semakin Memang Semakin berbahaya Oke next Jadi So what Jadi apa Setelah kita tahu Fakta tadi Apa nih Yang penting Bagi kita Oke Jadi yang Penting adalah Cyber security ini Gitu ya Walaupun kita tuh Saya bukan praktisi cyber Saya bukan orang IT Saya bukan orang yang Punya ketertarikan terhadap IT Dan sebagainya Gitu Atau saya bukan orang Di organisasi Yang di assign Untuk mengurus Keamanan informasi Tapi Keamanan cyber itu Sebenarnya bukan Concernnya Cuman Orang IT Atau Bisnis Gitu ya Tapi kita sebagai Individu pun Ini Berdampak Terhadap kita Gitu ya Ini adalah sesuatu Yang memberikan Dampak Terhadap Setiap individu Dan yang kedua Adalah Karena tadi ada Timeless trends Maka saya juga Mau nyebutkan Yang namanya Timeless principles Bahwa fondasi Pengetahuan-pengetahuan Terkait keamanan informasi Yang fondasi Yang dasar Gitu ya Yang mungkin kita semua Udah tahu Kayak CIA triad Gitu ya Bahwa Yang kita jaga tuh Ada Kerahasiaan Integritas Terus Availability Atau ketersediaan Terus Konsep security By design Gitu ya Bahwa Yang namanya security Itu di Embed dari awal Dipikirkan dari awal Bukan setelah Nanti selesai Produknya Kelamanannya Gimana ya Gitu Jadi Itu terus Prinsip lain Misalnya List privilege Bahwa kita Ngasih privilege Atau Ngasih akses Ke seseorang itu Serendah-rendahnya Bagi orang tersebut Untuk bisa melaksasakan Pekerjaannya Jadi jangan diberi Lebih dari yang seharusnya Gitu ya Konsep risk management Itu juga prinsip Yang penting banget Jadi Konsep-konsep Dasar Gitu ya Itu sangat penting Bagi kita Untuk diketahui Karena itu akan Timeless Itu akan terus Berguna bagi kita Ketika kita memikirkan Tentang keamanan informasi Itu sebabnya Kami di Movescg juga Kepikiran bahwa Nanti kita Mulai dari fondasinya Juga ya Jangan kita langsung Loncat ke materi-materi Yang berat Gitu Next Oke Sekarang Menuju acara yang inti Cyber security trends 2024 Jadi ini adalah trend Yang bisa kita antisipasi Sebenarnya Ada banyak banget trend Saya udah ngumpulin Kayak sekitar Sepuluh trend Waktu itu Waktu bikin bahan ini Tapi terus kepikir Kayak Jangan terlalu banyak Biar kita bisa fokus Sesuai konsep risk management Tadi gitu ya Jadi kita fokus aja Sama resiko-resiko terbesar Dan saya fokus Sama dua hal Yang pertama Resiko yang unik Untuk tahun 2024 Dan yang kedua Adalah resiko yang Paling signifikan Berdasarkan resikonya Karena ya Saya terbatas Waktunya hari ini Jadi tentu Saya akan pilih Beberapa trend saja Next Dan rasanya Gak lengkap banget Tahun 2024 Kalau kita gak nyebutin Generative AI Gitu ya Kita rasanya sekarang Tahun lalu Itu adalah tahunnya AI gitu Jadi 2023 Buzzword yang Paling ngenak Dimana-mana Yang dijual Dimana-mana Itu adalah AI Dan Di prediksi Di tahun ini Akan tetap berkembang Semakin eksponen juga Bahkan gitu Semakin besar Perkembangan AI Dan juga generative AI Ini Di tahun ini Dan saya pengen Ngajak teman-teman Untuk lihat Perspektif yang balance Perspektif yang Lebih berimbang Bagaimana kita mengenali Tantangan Dan juga Kesempatan yang ditawarkan Oleh generative AI Boleh next Jadi Saya dulu Sebutkan Resikonya ya Jadi Untuk resikonya sendiri Gitu ya Generative AI ini Akan bisa digunakan Untuk serangan Jadi ini ada Beberapa use cases Ada Kiss Dimana ini Bakal bisa diterapin Gitu ya Jadi yang pertama Adalah Pising Gitu ya Tapi Sophisticated Gitu Kalau dulu Pising itu Kita misalnya Kirim email Gitu ya Atau kirim pesan Kita berpura-pura Menjadi seseorang Atau menjadi sebuah Lembaga yang legit Gitu ya Lembaga yang Formal Gitu Itu kita Karang sendiri Bahasanya Kita coba Pura-pura Gitu ya Maka nantinya Dengan generative AI ini Dengan dia mempelajari Gaya sebuah Lembaga Atau satu tokoh Maka Pising ini bisa jadi Highly convincing Atau sangat-sangat Meyakinkan Gitu ya Terus bisa Di tailor Atau Di Spesifikasi Di custom Sesuai dengan Orangnya Gitu Jadi mempelajari Tokoh yang akan diserang Juga Gitu ya Jadi Pasalnya akan semakin Personalize Karena dia mempelajari Gaya Baik dari yang Akan digunakan Sebagai identitas Penyerang Maupun Yang diserang Jadi Dengan penggunaan Dari AI ini Dan juga Ledge language model Maka Dengan analisis Data yang sangat besar Termasuk Termasuk Aktivitas dari Social media Orang tersebut Atau Lembaga tersebut Kita bisa Menirukan Gaya komunikasi Dari sebuah Lembaga atau Seseorang Maka Terus Dia terus belajar Namanya juga Dia belajar Terus-menerus Dia akan beradaptasi Dia akan belajar Untuk Semakin mirip Dengan Orang yang Akan digunakan Identitasnya Dan ini Tentu akan Menjadi perhatian Bersama Nanti Kalau ada email Dari ke main queue Gaya-gayanya Kayak Oh ini kok Gaya-gayanya Emang emailnya Ke main queue Nah ini Perlu Disadari bersama Bahwa Dengan generatif AI Ini akan menjadi Semakin mudah Jadi serangan yang Sophisticated Itu akan semakin mudah Dilakukan dengan Adanya generatif AI Yang kedua ini juga Udah agak gencar Dari agak lama Sebenarnya Di-fakes Terus juga media-media Sintetis lainnya Jadi kita bisa Kita bisa niruin suara Kita bisa niruin video Eh bukan niruin Membuat Seolah-olah Orang tersebut Itu berbicara Seperti ini Videonya Seperti ini Audionya Seperti ini Jadi ini bisa Menyebabkan Disinformasi Bahwa orang tersebut Gak pernah Menyatakan hal tersebut Atau tidak pernah Ada video tersebut Tapi Karena Dipelajari Orang tersebut Dari Digunakan sebagai Data training Video-videonya Maupun audionya Nanti kita bisa Membuat itu Seolah-olah Orang tersebut Yang memang Mengucapkan hal tersebut Atau Itu adalah video Dari orang tersebut Jadi Media sintetis ini Juga kedepannya Salah satu Concernnya AI Gimana sih kita Menjaga Ini supaya Tetap etis Ini supaya Tetap menjaga Dari Propertinya Orang Orang per orang Jadi Ini bukan Cuman concernnya Dunia cyber Tapi juga Concernnya Dunia data Terus yang Terakhir Use case-nya Adalah Bagaimana kita Menggunakan serangan ini Untuk Bisa Secara sistematis Mencoba Menyerang Sebuah jaringan Dengan Mencoba kombinasi Dari Username Dan password Brute force Itu kan Kayak kita Jadi Bisa Apa ya Mencoba dengan Banyak banget Kombinasi Dan nanti Salah satunya Bisa jadi Benar Jadi Ini juga Sangat berbahaya Karena Ini sekarang Jadi difasilitasi Seolah-olah Dengan generatif AI Kita bisa Semakin banyak Menebak Oke Next Bear balance Jadi Generatif AI Ini Tapi on the bright Sidenya Dalam sisi Yang Lebih terangnya Itu adalah Bisa juga digunakan Untuk defense Jadi jangan khawatir Ini ada Sisi resiko Juga ada Sisi Yang Menguntungkan Sebenarnya Yaitu Bagaimana kita bisa Menggunakan ini Untuk Menjaga Cyber kita Jadi Ini beberapa Use case Biar balance Saya pilih tiga Sebenarnya Use case-nya Ada banyak Tapi Kita pilih aja Jadi yang pertama Adalah Bagaimana Ini bisa Membuat Operasi Keamanan kita Itu Terotomasi Dan juga Terkustomisasi Artinya Gimana sih Artinya Nantinya Kegiatan Monitoring Kegiatan Memberitahu Alerting Terus Juga Merespon Terhadap Insiden Itu Bisa Diotomasi Karena Dia Mempelajari Gitu ya Bahwa Oh kira-kira Itu cara Beroperasinya Keamanan Sebuah Organisasi Ini Gimana sih Gitu ya Dan itu Bisa Menyebabkan Workload Dari Team Security Itu Akan Menurun Artinya Apa Artinya Akan Orang-orang Tersebut Bisa fokus Untuk Ancaman-ancaman Yang Lebih Kompleks Jadi Untuk Ancaman-ancaman Yang Sudah Terbaca Polanya Itu Bisa Kita Otomasi Dan Bisa Kita Customisasi Gitu ya Jadi Ini Adalah Konsep Yang Menarik Banget Kedepannya Keamanan Ini Bisa Dibantu Banget Dengan Yang Namanya Generative AI Karena Dia Nanti Bisa Memahami Pattern Atau Vulnerability Sebuah Organisasi Yang Paling Sering Itu Apa Terus AI Ini Akan Meng-custom Cara Mekanisme Pertahanannya Untuk Bisa Jadi Lebih Efektif Gitu Terus Yang Kedua Jadi Dia Bisa Jadi Adalah Sebuah Alat Yang Bisa Digunakan Untuk Menjadi Alat Deteksi Dini Terus Sebagai Alat Respon Dini Terhadap Sebuah Ancaman Jadi Karena Dia Tadi Sudah Disebutkan Mempelajari Algoritma Algoritmanya Mempelajari Data Yang Sangat Besar Volume Dari Traffic Misalnya Terus Juga Identifikasi Dari Pola-polanya Maka Dia Akan Bisa Semakin Pinter Belajar Tentang Apa Aktivitas Yang Mencurigakan Dan Ini Menyebabkan Kita Bisa Mendeteksi Lebih Awal Apa Ancaman Terus Kita Bisa Kalau Misalnya Itu Hal Yang Berbahaya Maka Bisa Kita Segera Tangani Ketimbang Dia Udah Menyebar Kemana Mana Tapi Bahkan Ketika Baru Awal Awal Udah Dikenalin Terlebih Dahulu Dan Nanti Akhirnya Kita Bisa Merespon Dengan Cepat Oke Yang Terakhir Adalah Gimana Kita Bisa Menggunakan Predictive Analytics Dan Threat Intelligence Ini Juga Salah Satu Tren 2024 Itu Adalah Gimana Kita Menggunakan Threat Intelligence Tapi Saya Mau Bahas Dulu Kalau Dari Sisi Generative AI Bakal Gimana Jadi AI Ini Karena Dia Belajar Historical Data Data Yang Historis Maka Dia Juga Akan Bisa Memprediksi Masa Depan Menggunakan Data Data Tersebut Untuk Memprediksi Future Events Atau Kegiatan Masa Depan Yang Artinya Apa Yang Artinya Nanti Kita Udah Lebih Siap Nih Karena Kita Udah Kira-kira Bisa Kira-kira Apa Hal Yang Akan Mungkin Terjadi Di Organisasi Kita Dari Sisi Kamanan Cyber Jadi Ini Juga Menarik Dan Sedang Banyak Yang Mencoba Mengembangkan Gimana Predictive Nantinya Efektif Ini Akan Bisa Ngebentuk Kita Secara Proaktif Menguatkan Keamanan Cyber Kita Oke Next Itu Tadi Adalah Trend Yang Pertama Oh Ya Ini Hari Ini Kita Akan Bahas 5 Trend Jadi Kita Masuk Ke Yang Kedua Saya Maaf Nanti Mungkin Waktunya Agak Lebih Dari 30 Menit Kayaknya Ini Lebih Panjang Dari Yang Seharusnya Oke Saya Tapi Akan Coba Peningkatan Dari Serangan Atau Kegiatan Cyber Yang Disponsori Oleh Negara Jadi Intinya Adalah Bagaimana Nanti Negara Itu Sebuah Negara Itu Akan Mendukung Atau Membiayai Sebuah Operasi Cyber Dan Operasi Ini Tentu Akan Jadi Resiko Yang Besar Bagi Keamanan Dan Maupun Kestabilan Dari Global Dan Ini Tentu Bisa Jadi Konflik Yang Lebih Besar Jadi Konflik Zaman Sekarang Tidak Cuma Sekedar Konflik Perang Fisik Bisa Jadi Perang Cyber Yang Terjadi Itu Juga Adalah Sebuah Ancaman Jadi Itu Kenapa Negara Organisasi Individu Yang Memang Harus Meningkatkan Perlindungan Dari Cyber Mereka Oke Dan Next Ini Detailnya Gimana Gambaran Dari State Sponsored Cyber Activities Ini Jadi Yang Pertama Use Case Nya Mungkin Adalah Bagaimana Ada Kita Memata-matai Atau Mengumpulkan Informasi Terkait Sebuah Negara Jadi Ini Juga Concern Bersama Beberapa Tahun Sebenarnya Kayak Oh Aplikasi Ini Dari Negara Ini Dia Kira-kira Ngumpulin Dataku Nggak Ngumpulin Data Warga Negara Sini Nggak Ini Udah Jadi Concern Bersama Sebenarnya Gimana Bahwa Kegiatan Aktivitas Kita Di Dunia Maya Itu Ternyata Di Observasi Ternyata Dilihat Lebih Lanjut Untuk Merencanakan Apa Yang harus Dilakukan Selanjutnya Oleh negara Tersebut Terhadap Negara Lain Jadi Ini Adalah Salah Satu Use case Yang sebenarnya Udah Jalan Meskipun Nggak ada Yang terang-terangan Bahwa Kita Lagi Ngumpulin Data Negara Tersebut Atau Apa Tapi Ini Dicurigai Sebenarnya Adalah Praktik Yang Udah Dijalankan Dan Ini Biasanya Yang Dikumpulkan Informasi Yang Penting Jadi Informasi Rahasia Militernya Intellectual Propertinya Atau Tentang Aktivitas Aktivitas Politiknya Keputusan Politiknya Itu juga Dikumpulkan Terus Yang kedua Adalah Bagaimana Ada Kegiatan Sabotase Atau Kita Mencoba Untuk Mendisrupsi Dari Sebuah Negara Jadi Contohnya Adalah Gimana Kita Mendisrupsi Critical Infrastructure Jadi Infrastruktur Yang Kritikal Dari Sebuah Negara Seperti Listriknya Transportation Systemnya Jaringan Keuangannya Itu juga Bisa dilakukan Sabotase Tanpa Perlu turun Ke negara Tersebut Tapi Jadi Serangan Jarak Jauh Dan Yang Terakhir Adalah Ini Jadi Menginfruensi Mempengaruhi Dan Jadi Propaganda Ini Juga Bahaya Banget Jadi Bagaimana Sebuah Negara Itu Secara Algoritma Dibikin Untuk Lihat Konten Tertentu Secara Konsisten Yang Aranya Adalah Propaganda Ke arah Tertentu Itu Juga Jadi Salah Satu Hal Yang Dikhawatirkan Untuk Dilakukan Oleh Negara Negara Dan Ini Gunanya Nanti Diharapkan Untuk Memanipulasi Opini Publik Atau Memanipulasi Keputusan Politik Atau Memanipulasi Keputusan Terkait Finansial Dan Sebagainya Dan Baik Terima kasih Dan Jadi Ini Ada Beberapa Ciri-cirinya Kalau Kegiatan Aktivitas Ini Disebutkan Bahwa Itu Akan Mencoba Mengeksploitasi Tensi Geopolitical Jadi Kita Tahu Sekarang Ada Tensi Tensi Geopolitical Oke Jadi Tadi Misalnya Ada Tensi Di Antara Negara Ini Dan Negara Ini Atau Grup Ini Dan Grup Ini Gitu Ya Itu Nanti Akan Dieksploitasi Jadi Sebenarnya Polanya Bisa Dilihat Juga Serangan State Sponsored Ini Bakal Gimana Terus Tapi Mereka Caranya Adalah Gunain Yang namanya Proxy Group Jadi Group Yang Tidak Terasosiasi Langsung Sama Pemerintah Tersebut Jadi Dia Dia Bisa Lepas Tangan Kalau Misalnya Ketangkep Oh Enggak Kok Itu Mereka Aja Yang Memang Mengerjakan Hal Tersebut Itu Adalah Organisasi Kriminal Cyber Tapi Atau Hacker Independent Dan Mereka Itu Bisa Menolak Involvement Mereka Atau Keterlibatan Mereka Sebuah Negara Itu Bisa Bilang Bahwa Enggak Kok Padahal Mereka Yang Menyeponsori Dan Tentu Bakal Mentarget Infrastruktur Yang Kritikal Serta Ini Akan Jadi Semakin Canggih Tentu Karena Biaya Dari Negara Akan Semakin Besar Untuk Bisa Mentarget Negara Lain Dan Itu Akan Meningkatkan Tingkat Kecanggihan Dari Serangannya Oke Next Kita Akan Masuk Ke Trend Yang Ketiga Yaitu Adalah Pengorganisasian Yang Lebih Terorganisir Lebih Terorganisasi Lagi Terkait Dengan Keamanan Cyber Jadi Boleh Next Oke Siap Makasih Oke Jadi Secara Tradisional Sebenarnya Kegiatan Cyber Criminal Ini Atau Kriminal Terkait Dengan Cyber Ini Sebenarnya Bekerja Secara Independen Dan Pun Kalau Terorganisir Yaudah Jadi Kotak Kotak Organisasi Terkait Dengan Cyber Crime Tapi Dalam Beberapa Tahun Terakhir Dan Khususnya Di Tahun 2024 Diprediksi Dan Bahkan Sudah Terlihat Perubahannya Bahwa Criminal Groups Ini Khususnya Yang Melakukan Serangan Ransomware Itu Jadi Makin Terorganisir Bahkan Mereka Sudah Bekerjasama Berkolaborasi Jadi Partner In Crime Is Real Bahwa Ini Mereka Jadi Partner Dalam Hal Kejahatan Itu Benar-benar Semakin Real Artinya Apa Kekuatan Mereka Jauh Lebih Besar Kalau Tadinya Mereka Bekerja Sendiri Sendiri Yang Namanya Kolaborasi Gimana Makin Hebat Makin Kuat Jadi Makanya Ada Harapan Juga Sebenarnya Secara Global Pemerintah Itu Harusnya Makin Berkolaborasi Nanti Ada Kayaknya Ada Di Bagian Selanjutnya Bagaimana Organisasi Organisasi Dunia Terus Pemerintahan Harusnya Bekerjasama Untuk Menghadapi Kerjasamanya Dari Organisasi Organisasi Saber Kerangi Oke Next Ini Contohnya Kolaborasinya Bakal Gimana Jadi Mereka Akan Berbagi Resource Dan Informasi Jadi Mereka Sudah Punya Taktik Mereka Punya Perangkat Punya Tools Punya Informasi Nah Ini Akan Dibagi Misalnya Untuk Vulnerabilities Organisasi Tertentu Atau Software Tertentu Aplikasi Tertentu Itu Apa Tipsnya Gimana Untuk Bisa Menghindari Deteksi Terus Apa Organisasi Mana Aja Yang Bisa Jadi Target Potensial Kita Itu Juga Akan Saling Berbagi Informasinya Bahaya Banget Nggak Sih Kalau Mereka Saling Ngasih Tahu Informasi Masing Masing Dan Ini Akan Jadi Serangan Yang Tentunya Diprediksi Akan Makin Hebat Makin Susah Untuk Dihadapi Dan Bahkan Akan Lebih Merusak Terhadap Sistem Informasi Kita Terus Mereka Juga Bakal Berbagi Beban Pembagian Pekerjaan Jadi Yang Ahli Ini Akan Semakin Ahli Karena Dia Dispesialisasi Terus Orang Yang Ahli X Akan Misalnya Ahli Jaringannya Akan Yaudah Ngupuk-ngupuk Jaringan Aja Dia Nggak Perlu Untuk Ngurus Yang Lain Karena Yang Ahli Lain Itu Itu Contoh Yang Kolaborasi Yang Dianggap Berbahaya Terus Joint Attack Tentu saja Mereka Mereka Menyerang Bersama Sama Jadi Group Ransomware Atau Ransom Attack Ini Akan Bekerja Sama Untuk Melakukan Serangan Yang Spesifik Dengan Mengumpulkan Resource Mereka Tadi Dan Juga Keahlian Mereka Untuk Bisa Menyerang Sebuah Resource Yang Nilainya Tinggi Terus Bahkan Ini Akan Jadi Komoditi Katanya Di Prediksi Di tahun Depan Itu Akan Jadi Ransom As Service Jadi Orang Bisa Beli Kalau Mau Bisa Beli Layanan Untuk Bisa Nyerang Aduh Makin Bahaya Nggak Ini Jadi Diperjual Belikan Seolah Ini Hal Yang Legal Untuk Diperjual Belikan Dan Terakhir Kita Sering Dengar Tentang Bagaimana Mereka Punya Bahkan Sebuah Tempat Untuk Saling Bertransaksi Yaitu Dark Web Dan Marketplace Next Kita Yang Keempat Yaitu Internet Of Things Tentu Karena Adopsi IoT Ini Akan Semakin Banyak Baik Di Level Personal Untuk Rumahnya Atau Di Level Organisasi Untuk Industrinya Ini Yang Unik Adalah IoT Ini Belum Ada Keseragaman Bagaimana Harus Dijaga Keamanannya Bahkan Belum Aspek Security Belum Terlalu Dipikirkan Jadi Makanya Ketika Adopsinya Semakin Meningkat Terus Keamanannya Tidak Terlalu Dipikirkan Seperti Kayak Kalau Perangkat-perangkat Di rumah Yang smart Terus Teknologi Yang bisa Dipakai Terus IoT Yang Digunakan Di Industri Itu Bagaimana Keamanannya Ternyata Kurang Dipikirkan Di 2024 Ini Di Berarti Sia Semakin Dipikirkan Bagaimana IoT Ini Tidak Jadi Permukaan Serangan Baru Atau Dimimalisasi Resikonya Terkait Ini Akan Jadi Entry Point Serangan Dan Karena Apa Karena Memang IoT Ini Sebenarnya Interconnected Jadi Tadi 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 Disebutkan Kalau Cuma Masuk Sebagai Entry Point Bisa Menyebar Ke Yang Lain Jadi Perangkat Perangkat Yang Tadinya Mungkin Cuma Perangkat X IoT Kita Terus Itu Bisa Menyebar Karena Itu Ada Di Satu Network Dengan Perangkat Yang Penting Nah Itu Kenapa Walaupun IoT Ini Tidak Nyimpan Sesuatu Yang Penting Buat Kita Mungkin Tapi Dia Bisa Merambat Ke Yang Lebih Penting Next Jadi Nah Ini Tadi Sudah Saya Sebutkan Bahwa Akan Jadi Permukaan Serangan Itu Semakin Besar Implementasinya Semakin Masif Tentu Akan Diprediksi Ini Di Tahun 2024 Akan Lebih Diregulasi Jadi Bagaimana Untuk Memikirkan Security By Design Itu Akan Dipikirkan Di Tahun 2024 Yang Tadinya Mungkin IoT Jadi Perkembangan Teknologi Yang Tidak Monitor Keamanannya Di Tahun Ini Diprediksi Akan Will Be More Regulated Jadi Bakal Semakin Diregulasi Dan Tadi Kalau Misalnya Para Kriminalnya Aja Berkerjasama Maka Perusahaan-perusahaan Teknologi Ini Diprediksi Juga Akan Berkolaborasi Dan Berbagi Informasi Tentang Bagaimana Mengamankan Perangkat IoT Bagaimana Design Yang Aman Jadi Kita Semua Sekarang Sebenarnya Lagi Ke Arah Kolaborasi Baik Sisi yang jahat Kita Lagi Bergerak Ke Arah Kolaborasi Terakhir Banget Adalah Bagaimana Security Itu Akan Jadi Perhatian Dari Sisi Regulasi Jadi Kedepannya Akan Ada Semakin Banyak Effort Atau Usaha Terkait Dengan Cyber Security Yang Terkait Dengan Compliance Atau Kepatuhan Terhadap Regulasi Jadi Tentu Ketika Kita Ngomongin Serangan Yang Semakin Besar Baik Secara Kualitas Maupun Kuantitas Maka Diprediksi Di tahun Ini Akan Semakin Meningkat Regulasi Terkait Dengan Cyber Baik Secara Kualitas Maupun Secara Kualitas Contohnya AI Mulai Di Uni Eropa Itu Sudah Mulai Ada Regulasinya Dan Diprediksi Akan Menyusul Di negara Negara Lain Untuk Memperhatikan Aspek Ethics Aspek Security Aspek Bagaimana Ini Mempengaruhi Manusia Itu Akan Dilihat Dan Diprediksi Juga Dari Beberapa Artikel Yang Saya Baca Akan Ada Rewards And Punishment Terkait Cyber Security Compliance Kalau Yang Saya Baca Di Australia Itu Di Tahun Ini Akan Mulai Ada Punishment Kalau Organisasi Itu Nggak Bisa Ngasih Keamanan Informasi Yang Memadai Jadi Kalau Misalnya Datanya Bocor Dan Kita Melihat Bahwa Itu Memang Nggak Ada Upaya Yang Memadai Itu Bisa Didenda Terus Rewards Di Prediksi Juga Kedepan Akan Ada Rewards Terkait Dengan Organisasi Yang Bisa Menjaga Datanya Dengan Baik Misalnya Kemudahan Berbisnis Akan Naik Jadi Itu Prediksinya Dan Regulasi Itu Akan Semakin Specific Jadi Ada Industri Specific Cyber Regulations Kalau Di Indonesia Kita Ada Yang Sudah Diatur Kata Financial Jadi OJK Sudah Mengeluarkan Terkait Industri Keuangan Gimana Keamanan Cyber Tentu Yang Diharapkan Kedepan Kebijakan Ini Tidak Cuma Stay Di Satu Negara Tapi Bagaimana Kita Mengharmonisasi Regulasi Cross Border Jadi GDPR Salah Satunya Contohnya Dia Punya Uni Eropa Tapi Dia Ternyata Sudah Diharmonisasi Di Banyak Negara Dan Kedepan Kita Melihat Lebih Banyak Regulasi Regulasi Yang Diharmonisasi Cross Border Jadi Nanti Antar Negara Atau Bahkan Antar Kayak Sebuah Perkumpulan Negara Itu Akan Bisa Satu Suara Atau Satu Arah Terkait Dengan Perkembangan Regulasi Cybernya Oke Next Ini Perspektif Indonesia Jadi Ada Undang-Undang 27 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Terus Di Akhir Tahun Kemarin Juga Dikeluarkan Peraturan Presiden Terkait Dengan Strategi Keamanan Cyber Nasional Terus Juga Ada Spesifik Industri Contohnya Adalah SAOJK Tahun 2022 Tentang Ketahanan Dan Keamanan Cyber Bagi Bank Umum Nanti Juga Diprediksi akan Industri-industri Lain Juga Akan Denyusul Terkait Dengan Regulasi Dan Next Kita Ada So What So 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 Jadi Yang Pertama Adalah Penting Banget Ternyata Bagi Kesadaran Terkait Dengan Cyber Security Jadi Rasanya Sekarang Tidak Bisa Kita Memprioritaskan Hal ini Ini Sudah Jadi Resiko Yang Besar Bagi Organisasi Itulah Kenapa Senang Banget MOVCG Ini Bisa Jadi Wadah Salah Satu Wadah Buat Teman-teman Untuk Kita Belajar Bareng Untuk Kita Meningkatkan Awareness Bareng Yang Tentu Goals Kita Bantu Organisasi Kita Bantu Bantu Diri Kita Juga Sendiri Untuk Bisa Mengamankan Informasi Yang Kita Miliki Data Yang Kita Miliki Terus Yang Kedua Nggak Lupa Dan Jangan Skip Sebenarnya Bahwa Ketika Kita Mengembangkan Apapun Pikirkan Security By Design Jadi Desainnya Dari Awal Itu Udah Di Embed Dari Awal Dari Awal Memang Ini Penting Banget Bahwa Security Itu Dipikirin Dari Awal Bukan Cuman Nanti Tampilannya Gimana Nanti Interkonektivitasnya Gimana Kita Ketika Ngimbangin Sistem Itu Yang Dipikirin Datanya Gimana Tapi Bagaimana Kita Mempertimbangkan Aspek Security Dari Awal Yang Ketiga Adalah Bagaimana Kita Tetap Terupdate Dengan Perubahan Perubahan Regulasi Khususnya Kalau Organisasi Kita Itu Memang Organisasi Yang Highly Regulated Organisasi Yang Memang Akan Dipegang Kepatuhannya Terhadap Regulasi Maka Penting Banget Untuk Kita Tahu Apa Regulasi Yang Mengikat Organisasi Kita Dan Terakhir Yang Pengen Saya Tekankan Adalah Please Collaborate And Share Kita Disini Kita Berkolaborasi Kita Berbagi Sama-sama Supaya Kita Pinter Bareng-bareng Supaya Kita Berpengetahuan Bareng-bareng Supaya Kita Nanti Bisa Menghadapi Kejahatan Yang Sudah Makin Terorganisir Kita Dari Sisi Defense Silahkan Kalau Teman-teman Mau Baca Terkait Dengan Perugian Dari Cyber Security Maupun Terkait Cyber Attack Statistics Next Saya Mengucapkan Terima kasih Banyak Atas Kesempatan Yang Diberikan Dan Untuk Teman-teman Yang Sudah Stay Tune Saya Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Atas Materi Saya 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 Kembalikan Kepada Mbak MC Terima Kasih Mbak Bintang Silahkan Baik Terima kasih Banyak Mbak Iim Atas Penyampaian Materinya Yang Luar Biasa Boleh Bapak Ibu Kita Berikan Tepuk Tangan Terlebih Dahulu Boleh Tepuk Tangan Virtual Boleh Kita Tepuk Tangan Memutar Untuk Mbak Iim Atas Penyampaian Materinya Sangat Luar Biasa Nah Ada Sedikit Wrap Up Bapak Ibu Mungkin Yang Baru Bergabung Pada Pagi Hari Ini Ada Sedikit Wrap Up Yang Dari Materinya Mbak Iim Secara keseluruhan Sebenarnya Ancaman cyber Ada di Sekeliling Kita Itu Bisa Mengancam Kita Tanpa Mengenal Siapapun Sebenarnya Seperti yang Disampaikan Mbak Iim Sehingga Ancaman cyber Ini Menjadi Resiko Yang Paling Besar Atau Paling Berbahaya Untuk Dihadapi Keamanan cyber Ini Seperti Kata Mbak Iim Bukan Hanya Kewajiban Untuk Organisasi Tapi Kewajiban Kita Semua Pribadi Individu Karena Kita Semua Individu Ini Memiliki Peluang Yang Sama Peluang Yang Terdampak Sama Atas Cyber Crime Ini Nah Yang Paling Bagus Ini adalah Timeless Trend Semakin Terkoneksinya Kita Ternyata Memiliki Sebuah Ancaman Atau Serangan Cyber Kita Semakin Meningkat Juga Sehingga Dibutuhkan Pemahaman Atau Foundation Principle Terkait Dengan Security Awareness Tersebut Untuk Mengatasi Timeless Trend Bapak Ibu Tadi Mbak Iim Menyebutkan Ada Lima Cyber Security Trend 2024 Generative AI The Increase In State Sponsor Cyber Activities Kemudian Ada Komunitas Cybercrime Yang Semakin Meningkat Internet Of Things Cyber Security Regulations Bapak Ibu Pada Acara Hari Ini Pada Sesi Hari Ini Kalau Bapak Ibu Ada Yang Punya Pertanyaan Atas Materi Mbak Iim Boleh Untuk Langsung Menyampaikan Pertanyaan Dengan Langsung Raise Hand Kepada Mbak Iim Mari Bapak Ibu Adakah Yang Ingin Bertanya Terkait Dengan Materi Hari Ini Saya Kasih Komen Silahkan Oke Terima Kasih Tidak Ada Pertanyaan Terhadap Mbak Iim Materi Sudah Bagus Dan Itulah Memang Hal Yang Harus Kita Perjuangkan Dan Untuk Memujudkan Itu Dalam Suatu Organisasi Tentu Kita Perlu Dukungan Dari Pimpinan Nah Kata Kunci Biar Dapat Dukungan Dari Pimpinan Tentu Kita Harus Menerjemahkan Bahasa Teknis Yang Sampaikan Oleh Mbak Iim Tadi Menjadi Bahasa Bahasa Yang Dari Mengerti Oleh Pimpinan Ini Saya Sampaikan Karena Pengalaman Semalem Ya Kebetulan Ini Ada Mas Adi Juga Kemarin Presentasi Di depan S1 Kita Cukup Bawa Belur Menerangkan Terkait Security Kepada Pimpinan Karena Kita Terlalu Banyak Memberikan Istilah Yang Sifatnya Teknis Dan Kita Kurang Menekankan Impact Dari Sisi Apa Ya Dari Sisi Organisasi Sisi Sisi Organisasi Seperti Mungkin bisa menjadi sesi ke depan Bagaimana kita berkomunikasi Orang-orang Teknis ini Orang-orang Security Kita berdiskusi Kita Menyampaikan Informasi Menyampaikan pendapat Saran kepada pimpinan Dengan menggunakan Bahasa yang Lebih mudah dibahami Oleh para pimpinan kita Karena nanti Pada akhirnya Pimpinan kita Yang menentukan Misalnya kebijakan Peraturan Arahan Kan ada pimpinan Sementara Kalau kita terlalu sibuk Dengan istilah Teknis Dan terlalu Apa ya Terlalu Istilahnya apa ya Asik dengan dunia sendiri Tentu cita-cita kita Tadi saran-saran Nanti akan berhenti Hanya di level saran Tidak bisa diimplementasikan Khususnya di Kementerian Keuangan Demikian Mbak Iim Dan teman-teman semua Dari saya Terima kasih Terima kasih Banyak Silahkan Mbak Iim Jika ada tanggapan Terima kasih Terima kasih Pak Tri Ya betul sekali Memang salah satu Kendalanya Materi-materi teknis Adalah bagaimana Kita Meyakinkan Pimpinan kita Bahwa Ini memang penting Ini dampaknya Gimana sih Buat organisasi Karena Kebayangnya Terus Oh ini cuman Perkara IT Ini cuman Satu dari sekian Permasalahan Organisasi Padahal itu Sebenarnya Ketika kita ngomongin Resiko ini Sudah jadi Salah satu resiko Terbesar Dan tentu Gimana sih Memang harus ada Yang menjembatani Hal-hal teknis ini Untuk bisa disampaikan Kepada pimpinan Dengan Cara yang lebih mudah Untuk dipahami Jadi terima kasih Banyak Pak Tri Insight-nya Nanti kita Bareng-bareng juga Mungkin nanti Belajar komunikasi Terkait dengan Kawanan cyber Supaya bisa lebih Menyentuh General public Oke Terima kasih Baik Terima kasih Mbak Iim Kemudian Ada satu Yang raisen Atas nama Pak Respati Adi Wicaksono Silahkan Pak Kita coba Beralih ke Pertanyaan berikutnya Terlebih dahulu Ya Bapak Ibu Kalau ada yang raisen Apakah ada yang ingin Memberikan Pertanyaan Atau mungkin Saranan masukan Atau Pendapat Kepada Mbak Iim Dipersilahkan Oh ini ada satu Atas nama Bapak Rudy Susilo Bersi persilahkan Pak Untuk Pak Rudy Susilo Menyampaikan pertanyaan Ya izin Mbak Binta Mbak Iim Salam kenal Sebelumnya Karena Saya Sains Sebagai guest Di sini Tentunya Materinya Sudah menarik Cuma Kelat masuk Mungkin Seperti itu Karena Sulitnya akses Di kami Jadi Yang ingin Saya tanyakan Mudah-mudahan Ini masih Nyambung Dengan Konteks Yang dibahas Ini sebagai Awam gitu Apabila kita Sedang Ketakan lah Di rumah Sedang mengakses Atau sedang Menggunakan Internet Cara mudah Kita untuk Mengetahui Cyber crime Menyerang Seperti apa Dan lantas Kalau kita sedang Di perkantoran Langkah apa Yang Antisilatif Awal Yang perlu kita Lakukan Untuk mengetahui Atau melindungi Dari beberapa Ketakan lah Beberapa unit Yang sedang Menggunakan Internet Jaringan Internetnya Itu sendiri Mungkin Dua Pertanyaan Simple Saya Yang mudah-mudahan Juga bisa Mendambarkan Situasi Masyarakat Awam Kita Demikian Mbak Bintang Dan Mbak Iim Baik Terima kasih Pak Atas pertanyaannya Dipersilahkan Kepada Mbak Iim Untuk Menjawab Pertanyaannya Oke Terima kasih Pak Rudy Atas pertanyaannya Nanti mungkin Kalau teman-teman ada yang Mau nambahkan Silahkan ya Karena sebenarnya Kayaknya yang disini-sini Jauh lebih expert Daripada saya Saya coba Sedikit aja Jelasin Kalau misalnya Apa sih ciri-cirinya Kalau kita tuh Sebenarnya udah Terserang gitu ya Jadi mungkin Cara gampangnya Adalah Kita lihat Apakah ada Aktivitas yang Aneh gitu ya Kayak Misalnya Ada file Juga yang aneh Di Sistem kita Gitu ya Atau sebuah File yang sebenarnya Gak bisa diakses Tapi dia ada disitu Atau akun kita Itu tiba-tiba Terkunci Atau password kita Gak Udah diganti Tanpa pengetahuan kita Gitu ya Jadi Ada Hal-hal yang sebenarnya Gak umum Dan kita gak tahu Asalnya dari mana Gitu Itu mungkin Cara simpel Untuk Mendeteksi Gitu ya Atau kalau misalnya Ke jaringan Berarti jaringan kita Kok tiba-tiba jadi Sangat lambat Misalnya Terus Ada ya tadi Simpelnya ada Hal-hal yang Gak kita tahu Kok ada Tiba-tiba ada disitu Kayak ada file Gitu misalnya Atau ada sebuah Proses yang run Di komputer kita Padahal kita tidak Melakukan Aktivitas terhadap Aplikasi tersebut Gitu Jadi Mungkin itu Terkait dengan Perangkat kita pribadi Kalau di organisasi Ya kurang lebih sama Gitu ya Jadi Bisa dilihat dari lognya Makanya salah satu konsep Yang penting banget Untuk keamanan Sibar itu adalah Log gitu ya Jadi Pencatatan audit trail Ibaratnya Apakah ada aktivitas Dari User yang Aneh Identitasnya Melakukan kegiatan-kegiatan Yang aneh Misalnya kayak Mengakses di luar jam kerja Atau bahkan Tengah malam gitu ya Dari lokasi Yang tidak normal Gitu ya Atau Sering banget Login Tapi Kayaknya gak ada kepentingan Sebenarnya orang tersebut Itu kenapa kayak Ya tadi Analisis terhadap Kegiatan Atau aktivitas Yang ada di log itu Itu juga menjadi Yang penting banget Gitu Jadi mungkin Itu Ya baik untuk Individu Maupun untuk Organisasi Kalau misalnya Mau ada yang menambahkan Teman-teman silahkan Terima kasih Pak Di pertanyaannya Baik Terima kasih banyak Mbak Iim Atas tanggapannya Dan juga Pak Rudy Terkait dengan Jawaban Ternyata dengan Pertanyaannya Bapak Ibu Karena sudah Menunjukkan Pukul 8.56 Tapi masih belum Mungkin Sesi tanya jawabnya Mau kita lanjut lagi Mbak Iim Atau dicukupkan Boleh mungkin Ditawarkan sekali lagi Kalau tidak ada Berarti dicukupkan saja Baik Adakah Bapak Ibu Yang ingin Bertanya Oh ada satu Kembali lagi Ke Bapak Respati Adi Wicaksono Silahkan Bapak Silahkan Bapak Bapak Respati Adi Wicaksono Untuk Menyampaikan Pertanyaan Masih belum Terdengar ya Pak Ini suaranya Suaranya untuk Menyampaikan Pertanyaan Atau mungkin Kita Mohon maaf Sebelumnya Pak Atau mungkin Kita Tadi ada yang satu Raishan Atas nama Mbak Embun Ibu Embun Boleh Untuk disampaikan Pertanyaannya Bu Terima kasih Atas kesempatannya Mohon izin Mungkin nanti Kalau misalnya Bapak Seperti Mau Itu mungkin Bisa pakai chat Kali Karena ini kan Bukan login Tapi Di web Di Di browser Sepertinya Bukan di aplikasi Kalau pertanyaan saya Ini simple Kan kita sekarang Dianjurkan Untuk Bekerja Dengan Apa ya Office Automation Bukan office Automation Tapi yang Menggunakan email Command kill itu Dengan sharepoint Dan sebagainya Saya penasaran Apakah kalau kita upload File-file kerjaan Di situ Microsoft bisa Baca-baca Terima kasih Baik Terima kasih Banyak Mbak Bumbun Atas pertanyaannya Silahkan Mbak Iim Untuk ditanggapi Oke Terima kasih Pertanyaannya Mbak Bumbun Oke Jadi Saya kayaknya sering Ditanyain kayak gini Kalau misalnya kita Upload file Di sharepoint Atau one drive Terus Microsoft itu bisa Lihat Informasinya kita Nggak ya Email kita Bisa melihat File-file Yang kita upload Dan ini kayaknya Jadi concern Banyak orang Ternyata ya Jadi Saya sih sebenarnya Nggak Bisa memberikan Keyakinan Yang memadai Terkait Jawaban saya Cuman Dalam logika saya Seharusnya Tidak bisa ya Karena kan Microsoft sendiri Sebagai sebuah organisasi Juga dia Tentu patuh sama Regulasi Pelindungan data Jadi Seharusnya Kita tuh Walaupun kita Ibaratnya Menggunakan Servicenya dia Dia seharusnya Tidak bisa Mengakses Apa yang ada Di dalam Sebuah organisasi Dan tentu Saya yakin KemenQ Sebagai sebuah organisasi Juga ketika Berikatan dengan Sebuah vendor Atau sebuah service Dia akan sangat Mengikat Terkait dengan Perlindungan datanya Makanya mungkin Ada non-disclosure agreement Dan bahkan Nggak bisa Ngeakses sama sekali Jadi ini benar-benar Isolated Kita cuma Pakai servicenya Tapi Microsoft sendiri Tidak bisa Mengaksesnya Itu secara teori Jadi saya Cuma bisa menyampaikan Secara teori Dan Praktik yang saya tahu Tapi saya juga Tidak bisa memberikan Keyakinan yang Yang firm Apakah Memang benar-benar Microsoft sama sekali Tidak bisa Tapi Saya berpikiran Positif Bahwa memang Tidak bisa Seharusnya Seperti itu Terima kasih Mbak Ambon Pertanyaannya Baik Terima kasih Terima kasih Mbak Ambon Atas pertanyaannya Dan juga Mbak Im Atas tanggapannya Kiranya bagaimana Mbak Apakah Sudah dicukupkan Sesi tanya jawabnya Atau mau ditambah lagi Oke mungkin Pak Respati tadi Jika ingin Menuliskan di chat Mungkin Tapi belum Ada Tanda-tanda chatnya juga Ini Mbak Dari Pak Respati Oke Oke kalau gitu Mohon maaf Mungkin Pak Respati Nanti bisa ya Pak Mungkin Kita terkoneksi Di link in Kalau misalnya ada pertanyaan Atau nanti lewat komunitas Gitu ya Saya akan dengan senang hati Menjawab Terima kasih Sebelumnya sudah Hadir di sini Terima kasih Teman-teman semuanya Sampai bertemu Di sharing session selanjutnya Terima kasih Mbak Bintang Terima kasih Mbak Iim Atas penyampaian Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu Yang ingin mendapatkan Materi Mbak Iim Dan juga Bapak Ibu Yang belum terdata Anggota Dan juga belum Join group WA group Di MOFCG Bapak Ibu Bisa mengakses Link 3 kami Yaitu di Link 3 Slash MOF Underscore Cyber Guardians Atau mungkin Nanti bisa disampaikan Lewat chat Untuk pendataan Anggotanya Dan juga materi Dari Mbak Iim Hari ini Nah Bapak Ibu Sudah terasa Kita sudah hampir Ada di penghujung acara Namun sebelum Menutup rakaian acara ini Marilah kita dengarkan Terlebih dahulu Closing remarks Dari ketua MOFCG Bapak Eko Sigit Purnomo Kepada Bapak Eko Sigit Purnomo Kami silahkan Terima kasih Mbak Bintang Terima kasih juga Mbak Iim Sudah bersedia jadi Pemecah telur Untuk sharing session Pagi ini Tadi Mbak Iim sudah Menjelaskan Beberapa tren Cyber security Di 2024 Mulai generatif AI IOT Kemudian APT Dan lain-lain Dari sini Semoga Mbak Iim ini Bisa jadi pancingan Bagi teman-teman yang lain Yang bergabung di MOFCG Untuk Bisa ikut Apa ya Ikut Ambil bagian nih Dalam Melakukan sharing session Ikut sharing session Baik itu tema Teknis Atau tema umum Mulai dari tata kelola Risk management Atau tadi yang seperti Pak Tri Sampaikan tadi Tema komunikasi Jadi gimana sih Kita yang Orang-orang teknis ini Bisa mengkomunikasikan Sesuatu hal yang teknis Kepimpinan yang mungkin Tidak mengerti soal teknis Ini nanti terbuka ya Bagi teman-teman semua Untuk bisa ikut Memberikan Apa Ilmunya lah Sharing ilmunya Kepada Kita semua lah Kita semua Anggota MOFCG Untuk Kemajuan kita bersama Mungkin itu aja Mbak Bintang Oke Terima kasih banyak Bagi narasumber Terima kasih juga Pada Mbak Bintang Sudah bersedia menjadi MC Dan semoga MOFCG bisa berperan Lebih banyak lagi Nanti di Kemenkeu Dan maupun di Indonesia Terkait cyber security Dan Terima kasih banyak Mungkin Demikian Mbak Saya tutup Untuk sharing session Hari ini Mungkin Kita ketemu lagi Di sharing session Selanjutnya Semoga Minggu depan Ada lagi Terima kasih banyak Baik Terima kasih Pak Atas closing remarksnya Baik Bapak Ibu Demikianlah Rangkaian acara kita Rangkaian acara Sharing session kita Hari ini Kami ucapkan Terima kasih Kepada ketua Dan wakil ketua Ministry of Finance Cyber Cyber Guardians Bapak Eko Sikit Purnomo Dan juga Bapak Agung Nugroho Serta narasumber kami Mbak Nur Imurwatin Salihat Dan juga Partisipasi aktif Seluruh peserta Sharing session Pagi ini Semoga Sharing session hari ini Dapat memberikan ilmu Yang bermanfaat Untuk kita semua Saya Mewakili Panitia Yang bertugas Bermohon maaf Jika terdapat kesalahan Yang terjadi Sampai jumpa Di sharing session Mopsiji berikutnya Dan selamat kembali Beraktifitas Bapak Ibu Terima kasih banyak Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih banyak